Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman wartawan Saya harap bahwa Konferensi Presiden ini bisa benar-benar Disosialisasi kepada masyarakat Karena begini Terkadang Om Nibusuloh ini Sebetulnya semakin mengukuhkan Posisi Tuan Jokowi ini Sebagai pihak yang Tidak berpihak pada rakyat Ini bisa cek di Di media sosial atau di berita-berita Tuan Jokowi itu Menyampaikan edilanti pada menjadi Presiden tanggal 20 Oktober 2019 20 Oktober 2019 Dengan menjadi Presiden Kemudian pada saat tidak untuk pertamanya Dia menyampaikan terkait dengan Om Nibusuloh Kemudian hanya Hitungan berapa bulan kemudian Dia mengatakan 85 undang-undang Akan terdampak Dari Om Nibusuloh Dan meminta kepada DPR Untuk mempercepat Pembahasannya Jadi 30 Untuk bisa menegalkan UU Anda bisa bayangkan 85 undang-undang Yang kata Jokowi Kalau itu dimasukkan satu persatu Ke DPR Itu waktu 50 tahun Pertanyaan besarnya Siapa orang-orang di balik layar Yang kemudian Bisa Menyisir 85 undang-undang itu Dalam tempoh singkat Pada Jokowi Baru ngomong Om Nibusuloh Tahun 20 Oktober Kemudian bisa mendorong DPR Sepacang stempel Ini yang saya pikir Harus diperhatikan kita bersama Bahwa Om Nibusuloh itu Tidak saja menyasar tenaga kerja Tapi 85 undang-undang itu Ada terkait dengan perpacakan Ada terkait dengan lingkungan hidup Dan ini dampaknya Bagaimana buat pekerjaan Tapi buat seluruh rakyat Indonesia Jadi sebetulnya Keberpihakan Jokowi Bukan pada rakyat Anda bisa lihat juga Di Satgas Om Nibusuloh Semuanya didominasi oleh Kalahan pengusaha Tidak ada satupun Perdagang lagi lima Tidak ada satupun Petani di desa Tidak ada satupun Nelayan Yang terlibat dalam proses itu Padahal semua akan terdampak Dari adanya Om Nibusuloh Sehingga Keberadaan Satgas itu Juga semakin membuktikan Sebenarnya Satgas itu kan Awalnya dari Tim internalnya Kadin dan Apimdo Untuk kemudian Mengawal Pembahasan Om Nibusuloh Tapi ternyata Dilegalkan lewat Minko Berekonomian Melalui SK Menjadi Satgas Om Nibusuloh Nah pertanyaannya Siapa yang Perjuangan kepentingannya Ketika ternyata Satgas itu Hanya diisi oleh pengusaha Mereka tidak pernah tahu Bagaimana rasanya Rakyat kesulitan ketika Tidak bisa beli nasi Tidak bisa beli makan Tidak bisa beli Susu buat anak Mereka tidak pernah tahu Bagaimana nelayan kesulitan ketika Harga BBM naik Harga solar naik Mereka tidak pernah merasakan Bagaimana petani ketika Berasnya Hasil panennya Tidak bisa Dijual Bahwa kita semua Sedang merampok Soal lingkungan hidup Ada dampak andal Yang juga sepertinya Akan dimudahkan Untuk peningkat investasi Nah ini Saya pikir harus menjadi perhatian kita semua Bahwa Kita ini sedang Dicengkram oleh kekuatan Kapitalis Kalau teori ekonominya Dengan modal sekecil-kecilnya Mendapatkan Sebelum-sebelumnya Untuk kalaupun usaha Mungkin benar Tapi ketika kita bicara Di negara Indonesia Yang mengandung Pancasila Dan juga Ada Namun 95 Saya pikir Jadi pertanyaan besar Undang-undang Dasar Palembang Sudah memanatkan Seluruh Kekayaan alam Harus Dibamfatkan Untuk kepentingan Rakyat teknisi Tapi ketika Hanya untuk Dimanfaatkan Segelintir orang Maka jadi masalah besar Buat kita Nah tadi PAK Masal Juga sudah banyak terjadi Dan terkait dengan BUMN Juga saya pikir Ini menjadi Persoalan serius Setelah Kemarin ada Skandal Garuda Yang dimana Direksinya Berfoyak-foyak Kemudian sekarang Berlagi jual seraya Berapa 35 triliun 13 triliun Dirampok Gitu kan Dan kalau kita Terusuri alurnya Ternyata juga Dari kalam istana Dan juga Pengusaha-pengusaha juga Tidak pernah ada Burutani Melayak Pedagak kecil Yang merampok Kekayaan negara Yang ada Merampok itu adalah Kelompok penusaha Jadi saya pikir Ini harus Dikerakkan kita bersama Bahwa Omnibus Ini Tidak saja Merugikan bagi pekerjaan Tapi merugikan seluruh rakyat Indonesia Yang tidak mencapai 100% itu Karena sekarang Dampaknya banyak sekali Peserta BPJS Yang berpindah Kelas Jadi Kas 3 Dan artinya Tujuan dari pemerintah Untuk bisa Mengejut pendapatan Dari juran itu Sebenarnya Gak rendah juga Efeknya juga Pasti akan kepelayanan Dan kami Di Jawa Pusat Banyak menerima Pengaduan Dari masyarakat Bahwa Semakin banyak Masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh